Lip made, barunya Wardah Yang konon kabarnya Tasha Farasha Approved gitu, sebagus apa, secakep apa Worth it atau enggak, keep on watching Hi, welcome to my channel, back lagi di channel aku Tia Seprada Untuk yang nanti, selalu nonton video ini Jadi suka sama video ini, jangan lupa apa Like videonya, usah subscribe to my channel Biar gak ketinggalan tiap aku upload video Baru, ini adalah video lanjutan Begitu ya, setelah aku bikin OBMT-nya makeover Dan ini adalah fine look-nya, tadinya mau Buluk banget, gak usah dibayangin, dah Seperti yang aku sebutkan juga di video itu Nah, kalau gak nyambung, makanya nonton dulu yang itu Karena aku membahas, aku bakal Meng-review swatches try on 11 lip made, barunya Wardah, udah ada disini, warnanya Lihat, cakep-cakep banget, daripada kita lama-lama Lagi, kita langsung aja ke swatchesnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tadi udah kita swatch ya, ke 12 warnanya Salah, tadi aku bilangnya 11 Padahal 12 warnanya Yang tadi aku udah swatch Satu per satu Kira-kira kamu bisa nebak gak? Yang favorit aku banget, yang mana? Tulis di kolom komen Kalau emang bener, berarti kamu bestie aku banget Kita review detailnya 12 warnanya, gak sih? Gak 12-12 yang gue review, cuman kita lebih ke Ya, you know Untuk packagingnya sendiri, aku suka banget Karena seperti biasa, aku suka sesuatu yang simple Karena menurut aku less is more Jadi ya, ini udah cakep banget Bisa mewakili informasi apa aja yang kita butuhkan Merek, ada nama, ada shadenya juga disini Ada gambaran produknya di dalam akan seperti apa Terus juga disini ada ingredien halal, bepom Semuanya ada disini ya Claimnya juga ada disini Cream to make Highly pigmented Dry free SPF 20 PA++ Udah lengkap informasinya di packaging luar Jadi menurut aku ini oke Dan warnanya mewakili shadenya Jadi emang tiap packagingnya tuh warnanya beda-beda Ini membantu banget ya Kalau untuk packaging dalamnya Ini juga cakep banget menurut aku Simple, dia ada silver Silvernya dibikin made Itu juga cakep banget Jadi lebih kayak lux gitu ya Ini plastik, bukan kaca Bening Kita bisa lihat produknya langsung Udah bisa apa belum? Warnanya yang mana Mereknya juga cakep aja gitu Terus Expire-nya juga tertulis dengan jelas Tuh, kayak gini Tuh brandnya Tuh tutupnya juga unik banget Bentuknya nggak biasa ya Kayak gini, nggak bulet Biasa gitu aja Untuk aplikatornya Untuk aplikatornya sendiri kayak gini Ini simple aja sih sebenernya Dia ada angle-nya di ujung Agak miring gitu Dan itu juga membantu banget Saat kamu mengaplikasikan Untuk yang di ujung-ujung bibir sini Terus juga jarak dari sini Kesini juga cukup panjang Itu juga oke Nggak pendek-pendek banget Jadi ya ini cukup lah sebenernya Nggak kepanjangan, nggak kependekan juga Ini oke Kalau untuk packagingnya Menurut aku aplikator packaging Oke, cakep lah Bagus gitu ya Nah untuk formulanya sendiri Ini tuh cream to matte Jadi pada saat pertama kali Dia aplikasikan Dia itu memang Rasanya kayak velvet Tapi begitu nanti udah kering Dia akan jadi matte Dan kalau dibilang matte banget Iya, dia matte banget Tapi bukan yang bikin bibir kering Eh, bibir kita tuh jadi kayak berasa kering Ketarik Terus kayak tekstur bibir Kelihatan nggak yang kayak gitu ya Jadi dia tuh kayak velvet Finish-nya matte Itu cakep banget Udah gitu dia kalau misalnya udah Bener-bener nge-set banget Dia bakal transfer proof Dan juga susah banget buat diapus sebenernya Tadi aku taunya itu gara-gara Nge-swatch kan satu-satu Dan tadi sempet baterainya Semet abis Terus aku kayak istirahat dulu Ada yang masih nempel di bibir aku Dan itu susah banget ngilangin eh Padahal aku udah pake kayak Makeup remover dan sebagainya Jadi bisa dibilang Bakal long wearing banget Terus dia juga udah ada SPF 20 PA++ Ingat bibir juga butuh Yang namanya SPF Karena dia juga bisa menggelap Kalau misalnya terlalu sering Kenapa paran sinar matahari Begitu ya Terus kalau dipakenya di bibir Rasanya kayak gimana Menurut aku rasanya enteng banget Di aplikasikannya itu enak banget Mungkin karena dia teksturnya Creamy velvety gitu Jadi pada saat aplikasi kan Dia tuh kayak glidingnya Gampang banget Smooth banget juga Pilihan warnanya cakep-cakep banget Dia juga punya pilihan warna Yang sangat banyak banget Dan lengkap Tergantung dirimu itu Prefer untuk warna-warna Kayak gimana sih Lebih bold Atau lebih soft Pinky Itu bisa disesuaikan aja Cuman menurut aku Dari semua lip made-nya Wardah Yang aku paling suka Sampai dengan sekarang Kalau ngomong masalah Formula-nya ya Itu adalah si ini nih Si Wardah Lip Made Lip Cream Made-nya yang ini nih Jadi kalau misalnya di-approve Sama kata Sheffarash Aku ngerti banget sih Aku juga setuju banget Karena emang se-approve itu Mulai dari packaging Formula Pilihan shade yang lengkap banget Dan juga yang paling penting adalah Harganya yang Very very affordable So ya Kayaknya sih segitu aja Review singkat aku Review-nya sih singkat ya Tapi lip swatch-nya Ya Allah Ledes Dibilang gue Baik banget shade-nya Dan ya semoga bisa membantu ya Kalau misalnya kalian yang lagi nyari lip made Dan emang lagi pengen lip made-nya Wardah Yang seri ini Yang mana yang cocok di kamu Ini kebetulan aku ngombre Base-nya aku pake yang Yang 03 Terus untuk dalamnya Aku pake si ini Apa ini Rosy Cic 17 03 dan 17 Kalau emang kalian suka sama kayak gini Kalian pengen aku nge-swatch lip cream yang lain Atau brand apa Kalian request aja Tulis aja di kolom komentar So ya kayaknya segini dulu Kalau emang kalian suka sama tipe video kayak gini Jangan lupa untuk likes videonya Rosy Cic 17 Subscribe to my channel Biar gak ketinggalan tiap aku upload video baru Thank you so so much watching See you in my next video Bye guys